Intro Sipuk si mbak, emang amet ya? Sipuk si mbak, selinho pasal ya? Sebentar mas, sebentar Eh, deh Kamu tuh kalau ngasih tuh jantes membara orang Mbok pilih-pilih gitu loh Yaudah sih Ais, dikit juga kok ini Lah, masnya itu kan masih sehat, bugar, kuat, tegap gitu ya kok minta-minta sih Kan saya gak ngamen mbak Ngamen apanya, kalo menghibur sih gak apa-apa mas Jadi masnya cuma keprok-keprok, gumem-gumem, ngomong gak jelas Apa bedanya coba? Eh, yaudah sih Ais, mungkin pengamennya gak ada niatan jadi seperti itu Nah terus gimana nih mbak? Kalo gak mau ngasih gak apa-apa, gak usah ngomel-ngomel gitu Iya, iya, ini, ini ya Kasih ya mbak Ida, ida walida Kamu tuh tau gak sih, kalo kamu tadi ngasih uang kayak gitu sama dia Nanti dia tuh jadi orang males Terus, kamu suka nonton TV gak sih deh? Di TV kan pernah diungkap, kalo pengebis-pengebis kayak gitu justru rumahnya gedongan Iya, mungkin ada yang beberapa yang kayak gitu Tapi ya sudahlah Ais, kita kesluzon aja Barangkali, usaha yang dia lakuin udah mentok Kita kan juga gak tau Nabi Daud aja tuh yang jelas-jelas Raja Raja Kayak raya Punya duit tapi dia gak males-malesan Gak santai-santai Terus sama Rasulullah tuh setau aku pernah menyuruh kita untuk tidak meminta-minta dah Justru tangan kita tuh harus di atas, bukan di bawah Iya, emang betul Tapi masa iya kita gak boleh nolongin orang yang kayak gitu? Ya sebenernya juga boleh aja Gini Ais, kalo emang kamu mau milih orang yang mau kamu tolong, gak apa-apa Tapi Tapi apa coba deh? Tapi yaudah, itu disimpan buat dirimu sendiri aja Gak usah diomongin di depannya langsung, sakit tau dengernya Emang tadi aku ngomongnya ngelekit gitu apa? Kalo aku dengernya sih iya, tapi gak tau tuh masnya bisa jadi iya bisa jadi enggak Astagfirullah, kok jadi kayak ngerasa bersalah gitu ya sama masnya, dak? Eh tapi aku tadi juga gak salah-salah banget kok dah Udah deh biarin aja Eh Ais, kamu habis sadar kayak gitu kok jadi gak peduli sih? Inget Ais, aku pernah baca ada hadis yang bilang bahwa Amalan muliamu itu akan hilang kalo kamu gak bisa jaga lisan sama tanganmu Aduh, amal aku jadi hilang dong kalo kayak gitu Aduh, mending-mending aku minta maaf deh, dak Ntar aku mau nyari masnya dulu ya dak Mas, sini mas Ntar ya dia? Ntar ya parin itu dulu Mas, maaf ya tadi saya malah marahin kamu Hehehe, iya mbak gak apa-apa Eh, saya doain besok semoga dapet kerjaan yang baik ya mas, biar lancar rezekinya Jadi, mau ngasih gak ini mbak? Aduh, gak bawa dompet ya mas Yaaa Hahaha Hahahaha